Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar anda di hari Rabu 21 November 2018? 13 mobil awal 1440 Hijriah, menjelang 14 mobil awal 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam berkah, lindungan, dan kasih sayang dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Another celeb news, setelah tani pagi, nanti teman-teman tinggal nonton aja vlog saya tentang bagaimana reaksi saya terkait dengan penggerebekan yang staged, yang sudah di set up, sedemikian rapinya oleh Vicky Prasetyo terhadap Angel Helga, nanti teman-teman bisa nonton di kanan atas nanti, insya Allah ada linknya. Nanti teman-teman tinggal menyaksikan aja bagaimana tanggapan saya setelah beberapa teman-teman yang lain ikut menanggapi juga, baik itu melalui Instagram, melalui Facebook, atau melalui Youtube ini secara langsung ya. Nah, another celeb news, ya ini berita yang sangat sedih ya, dimana temannya teman saya nih ya, Giselle Idol ya, atau Giselle Nastasya, kenapa saya bilang temannya teman saya? Karena Giselle ini temannya, teman saya, guru English verse di Bintaro Sektor 3, namanya Veronica Kiara Nadia Lukmanto, ya kan? Gue manggilnya Nuna Kiara, karena dia suka K-pop, ya kan? Nah, ternyata dia temenan sama Giselle. Jadi temannya teman gue ini, katanya sih menggugat cerai suaminya, Gading Martin. Padahal, most of us know, ya kehidupan dari Giselle, Giselle Anastasia, dan Gading Martin ini keliatannya baik-baik aja ya. Nggak ada satu konflik A, B, C, D yang keliatannya nonjol, dan ya kayak kasus, kayak Piki, Presetio, sama Angel Elga, ini nggak ada di mereka, nggak ada. Cenderung harmonis lah, sejak mereka menikah tahun 2013, kemudian punya anak namanya Gempi Martin, ya kan? Namanya Gempi Tan Martin, ya kan? Eh, tiba-tiba bagai petir di siang bolong, bawa angin tornado, ya kan? Tiba-tiba Giselle, Guga Cerai, Gading Martin, dan kita dibiarkan nggak tahu, gitu, apa alasan dari hal tersebut, gitu loh. Dan netizen langsung ramai-ramai meluncurkan tagar save Gempi. Ya, dengan alasan, oh kasihan Gempi, ya kan? Gempinya masih kecil, ya kan? Masih umur berapa dia, tuh? Saya impress dengan Gempi. Setelah saya lihat beberapa videonya beliau di IG-nya temen saya itu, Kiara Nadia, Luna Kiara. Impress banget, saya. Cuma memang beberapa bulan ini saya belum buka Instagram ya temen saya, karena ya satu hal yang Anda semua sudah tahu ya, karena saya sudah unggah di Instagram saya penyebabnya kenapa saya nggak bisa buka Instagram dari HP saya. Dan dulu, setiap hari saya bisa buka Instagram, seolah nggak di Instagram saya sudah saya jelaskan itu alasannya apa. Nah, begini, ya kan? Nanti saya cari videonya, Master Deddy Corbusier yang tentang mudahnya orang Indonesia merasa iba dan kasihan kepada orang tertentu lah istilahnya. Nanti saya cari videonya kalau misalnya ketemu, nanti insya Allah, nanti saya juga pajang di sebelah kanan atas, supaya Anda tonton juga itu video bagus ya. Nah, ya kembali lagi, istilahnya tuh kayak orang Indonesia kebanyakan tuh kan gampang sekali iba dan kasihan kepada orang tertentu ya. Apalagi Gempi ini adalah seorang perempuan, masih kecil ya kan, dan dia harus menerima kenyataan kalau orang tuanya berpisah gitu loh. Lain halnya dengan anaknya Master Deddy Corbusier, Aska ya kan, yang posisinya mirip-mirip lah sama Gempi Martin. Kalau menyaksikan kedua orang tuanya, Deddy Corbusier dan Kalina Oktarani, itu juga harus selesai rumah tangganya di meja pengadilan. Nah, ini kasusnya Giselle sama Gading, ini juga rumah tangganya selesai di meja pengadilan. Kenapa sampai muncul kok spontanitas safe Gempi? Adakah ini pengalihan isu? Jawabannya yes. Setelah tadi pagi saya pedes mengatakan, kasusnya Vicky Prasetyo menggrebek Angelel Gaini. So viral ya, ini saya katakan pedes juga, ini pengalihan isu. Nah, ini belum selesai dengan kasus itu, muncul lagi kabar mendadak Giselle Anastasia Gugacere Gading Martin, ini pun juga bisa dikatakan pengalihan isu lagi. Pengalihan isu di tengah panas-panasnya masyarakat Indonesia ini sedang menikmati tahun politik, menjelang pemilu serentak 17 April 2019 yang akan datang. Kita tahu memang ini adalah hajatan demokrasi 5 tahunan, dan memang ini berbiaya besar, dan istilahnya penting untuk kita follow up. Untuk kita follow up gitu loh, karena ini istilahnya tuh, istilahnya tuh apa ya? Kalau bahasa kerennya ya, menyangkut hajat ratusan juta penduduk Indonesia. Dan masyarakat Indonesia sekarang menyoroti banyak sekali ya, kejadian-kejadian sepanjang kampanye Pilpres, kampanye pemilu 2019 mulai dari istilah yang kata-kata kayak Sontoloyo keluar, Tampang Boyolali keluar, Budak Tuli keluar, dan seterusnya. Ini yang ada lagi diksi emak-emak, ya kan? Ada lagi diksi emak-emak dan apa tuh yang dari kubunya Jokowi, maaf tuh lawannya emak-emak itu, Bunda Milenial. Itu kan yang lagi disorot oleh kita-kita nih, sepanjang masa kampanye pemilu serentak 2019 ini udah dimulai. Belum lagi, Anda-Anda yang menjagokan partai idaman Anda tuh supaya menang. Anda pasti akan dukung mati-matian partai dari, katakanlah misalnya 20 partai, ya kan? 20 partai yang bertanding di pemilu 2019, ya kan? Ada kurang lebih 15 partai nasional dan 5 partai Aceh yang ikut dalam pemilu serentak 2019. Nah, pasti kan Anda pilih salah satu partai yang kira-kira Anda yakin banget ini bisa Anda loloskan ke DPR RI. Atau seenggak-enggaknya ke DPRD Anda masing-masing. Nah, ini dialihkan isu ini. Sementara kita banyak pengalian isu masih terfokus pada masalah suasana pangan, Kemudian masalah banyaknya impor, kemudian masalah penaikan pajak barang mewah, dan seterusnya gitu ya. Dan yang terbaru lagi kita sibuk, kita dihebohkan dengan rencana pemerintah Bapak Presiden Jokowi yang membuka karpet merah untuk investasi asing di UMKM. Dan ini disorot banget oleh kita, dan belum lagi ada kasus baik nuril yang juga mendapat sorotan tajam di publik, ya. Nah, ini ada lagi isu yang seperti ini, ya kan? Netizen ini kelihatannya pandai sekali, ya. Mengalihkan, gak cuma netizen bisa berbakat mengalihkan isu itu karena public figure. Ya kan? Nah, tadi saya pedas katakan, kasusnya Angel Helga dan Vicky Proseso itu pengalian isu tersukses. Satu, yang ini kasus Gisela, Anastasia, dan Gadi Mati, ini pengalian isu tersukses juga. Di saat kita sedang menikmati ya, panas-panasnya, hajatan panas-panasnya kampanye Pemilu Serentak 2019 dengan segala isu yang terjadi, yang berkaitan dengan hajat hidup bangsa Indonesia. Nah, kenapa netizen, kita kembali ke topik ya. Kenapa netizen kok bisa meluncurkan tagar safe game P, dan segala macam itu. Dan netizen pun berkomentar, kasian GMP, blablabla, segala macam itu. Dan langsung, Gisela, Anastasia itu dihujat habis oleh netizen. Mungkin juga ada kata-kata kasar, atau swearing words, itu pun juga bisa keluar. Ya kan? Nah, makanya saya bilang, nah makanya, ya penyebabnya apa dicari dulu. Kenapa saya buat topik ini? Kebetulan, Gading sama Gisela itu rumahnya gak jauh dari saya. Rumahnya sama-sama anak Bintaro sih. Bintaro, sektor 9, sono. Sama kayak rumahnya Master Deddy Korbujer, dia juga rumah di Bintaro kok. Ya, saya sih prihatin ya atas musibah. Saya bisa katakan musibah, perceraiannya Gading Martin sama Gisela Anastasia. Padahal gak ada apa-apa ya, gak ada angin, gak ada api, eko, tiba-tiba cerai gitu. Katanya Gisela Anastasia, maksud saya, sudah gak cinta lagi sama Gading. Karena katanya cerai demi endorsement jobs, ya kan? Jobs demi pekerjaan untuk endorsement, dan sebagainya. Ya, ini kalau misalnya ditonton sama baik itu Gisela walaupun Gading Martin, atau saya, sampai bapaknya Gading ya, Roy Martin itu kasih petua dan ibu kandungnya Gading Martin itu sampai pingsan dan jatuh sakit. Saya sih hanya mau berpesan gini aja, ya kan? Buat teman-teman yang peduli Gempi, ya, teman-teman boleh mengekspresikan seperti itu. Tapi, yang dibutuhkan itu adalah konkretnya. Bukan cuma tagar save Gempi, atau ngingiran-ngingiran teman-teman ke Gisela, yang mengatasnamakan rasa ibadah dan kasihan teman-teman terhadap Gempi Martin. Bukan seperti itu caranya. Kalau Mosef Gempi, bagaimana langkah konkret, bukti nyata teman-teman, dalam seenggak-enggaknya menghibur Gempi Martin dalam menghadapi kasus perceraian dari orang tuanya ini. Ya kan? Misalnya apa? Saya boleh kasih contoh satu aja. Anda tahu Sir Paul McCartney, kan? Personal dari band legendaris The Beatles, yang masih hidup. Satu lagi, Sir Ringo Starr. Nah, Sir Paul McCartney bikin lagu, Hey Jude, ya kan? Aslinya itu Hey Jules. Tujuannya adalah untuk menenangkan Julian Lennon. Yang sedih, ya kan? Karena perceraian orang tuanya juga, almarhum John Lennon dan Cynthia Lennon, yang masih ada orangnya sampai sekarang. Nah, Jules itu diganti karena dirasa kurang enak aja, jadinya Hey Jude. Sebenarnya lagu untuk menenangkan Julian Lennon, yang dia juga galau, dia juga dilematis melihat orang tuanya bercerai. Karena John Lennon selingkuh sama, yang kemudian jadi istri keduanya, sekaligus istri yang paling terkenal dari John Lennon, yaitu Yoko Ono. Ya, teman-teman mungkin bisa mewujudkan dalam tindakan yang lebih nyata ya, dalam menghibur gempi. Entah itu contoh kayak Sir Paul McCartney, misalnya bikin lagu, atau apalah tindakan nyata yang dibutuhkan gempi itu. Seenggak-enggaknya gempi itu nggak cuma butuh tagar, save gempi, atau komentar-komentar yang mengatasnamakan rasa ibadah dan kasihan teman-teman terhadap gempi martin di media sosial. Ya kan? Tapi seenggak-enggaknya, ya kita bisa bantu gempi itu dengan, ya menenangkannya itu dengan doa sih. Dengan doa. Dan bagaimana cara menenangkan gempi martin itu? Gempi itu butuh dipeluk sebenarnya. Dipeluk, dirangkul, dan bahu untuk bersandar. A shoulder to cry on kalau ngambil dari judul lagunya Almarhum Tommy Page. A shoulder to cry on. That's what gempi needs, ya. Dan, ya saya sih sudah tahu ya, keputusan cerai, ganding sama Gisel memang sudah dipertimbangkan, saya rasa ya. Kalau memang itu pilihan terbaik, ya sudah, selesaikan di persidangan. Dan hak asu gempi, karena gempi masih kecil, memang dia sebaiknya ikut ibunya, Gisel. Ya kan? Sebaiknya dia ikut ibunya, Gisel. Ya kan? Tapi, lebih bagus lagi kalau Gisel, gempi martin ini dia asuh bersama-sama. Supaya dia tetap merasakan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Itu yang dia butuhkan. Menurut saya. Ya, jadi, sebenarnya sih, kalau teman-teman mau mewujudkan rasa ibadah dan kasihan pada gempi, sering nyata, peluklah gempi, rangkulah gempi, sediakanlah bahu untuk gempi martin itu bersandar dalam menghadapi masalah besar, paling besar dalam kehidupannya. Dan mungkin, ini akan jadi luka batin buat gempi martin yang harus segera disembuhkan. Dan saya yakin teman-teman bisa lakukannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berlangganan channel youtube saya. Ditekan aja tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan lonceng. Dan jadilah yang pertama menyaksikan video-video terbaru saya sesudah ada lonceng pemberitahuan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel youtube-nya Gading dan Isah Martin. Nanti akan saya berikan di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan kita jumpa lagi dalam Jekos Vlog yang lain. Have a good night. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.